Intro Halo temen-temen youtube, sama datang di channel aku Sunny Dahain, hari ini aku bakalan di rumah karena Sissy bakalan main-main ke rumah guys so we're just gonna chill and have fun, and pergi ke cafe dan aku udah lumayan lama juga sih gak ketemu sama Sissy, terakhir kali aku ketemu kalau gak salah, jalan-jalan di Songsu atau sesuatu atau kita ketemu karena kerjaan hari ini kita bakalan catch up dan tadi pagi tuh hujan terus kita awalnya mau ketemuan di cafe tapi aku kayak kurang yakin dengan cuaca hari ini soalnya sekarang udah reda tapi dia masih rada mendung gitu guys so we're just gonna go later aku ada beberapa hal yang aku harus lakuin so ya, let's do that first before she comes wow wow yang itu itu korea remember yang itu di cinema di bali kita pergi ke sana di cinema di sana ada oh iya ahem jie ah, di mana? samsung 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 bye-bye bye-bye oh iya guys i wanna share you guys something jadi aku sama hampir sebulan aku makan supplement ini ini aku gak dibayar atau gimana ya guys aku dikasih hadiah sama temen aku namanya Jonah and i really really like it and i really really like it karena yang kalian bisa lihat ya my skin has gone so much better especially kayak hormonal acne aku scarringnya juga udah hilang dan aku sekarang belakangan ini jarang pake face makeup gitu ya guys jadi kulit aku juga really cleared up tapi salah satu reasonnya adalah gak cuman aku pake skincare yang menurut aku udah lumayan pas banget sama aku tapi juga supplement rice cooker ya guys maaf tapi ini namanya Time Blast ini yang supplement favorit aku dari brand temen aku yang namanya April Lab jadi April Lab ini adalah supplement brand yang available juga di Indonesia ini adalah low molecular weight marine collagen with milk ceramides aku suka banget ceramide karena dia bener-bener membantu ngeprotect barrier skin kita dan aku sukanya kalo ada marine collagen pasti bakalan bikin kulit kita tuh kenyal-kenyal gitu loh guys jadi ya i have finished this is my second box so i have been taking them everyday and i really like it dan ini kalorinya juga tidak tinggi guys jadi setiap saset jadi dia bentuknya kayak gini dalamnya ada saset kayak gini dan setiap saset dia cuman 8 kalori out of a lot of supplement yang aku cobain enak guys paling enak kalo kalian interested aku bakalan link di bawah ya guys ini sangat bagus halo sisi indah guys guys kita bakalan keluar ke cafe namanya apa beri? hmmm apa lagi? feel mood feel mood feel mood feel mood feel mood katanya lumayan famous jadi kita bakalan kesana bareng guys let's go guys kita lagi mencoba untuk mencari taksi but taksinya dari tadi gak ketangkep-tangkep guys hahaha kembali lagi lah ke rumah salita inilah ceritanya i think kayaknya kita bakalan ujung-ujungnya balik deh guys tadi pas kita lagi jalan menuju ke rumah aku tiba-tiba ada bapak-bapak yang ganti baterai untuk yang ini ini namanya electric bicycle jadi aku sama sisi sekarang lagi sign up untuk naik ini it's actually really really fun so ya mari kita sepedaan guys cari-cari cafe lucu let's go wah 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 oh my god ben cepet banget wah kronika wah 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 di ini cepet banget guys wah ya si posisi gila jalanan semestinya semestinya jalanan semestinya semestinya Kucingnya lagi berantem guys Lu ngambil pacar gue kemaren Guys, kita nemu tempat yang flat base Ini tempatnya kayaknya lumayan heat deh guys Mari kita masuk Guys, kita nemu a hidden gem Ini tempatnya namanya Kaley Farm Kitchen Jadi ini kayaknya baru buka gitu guys Dan tempatnya ini bener-bener kayak healthy food banget I really wanna take Chris here next time Dan tempatnya tuh kayak banyak ada jual-jual spice-spice gitu Terima kasih bu Dikasin, dibawain air sama Sissy guys Bakal nyobain pangnya guys Oh my God Giesu ya Tapi ini enak banget sih, parah Guys, jadi kita ada situation guys Jadi kita pikir tadi kita udah bayar nih sepeda kan Ternyata kita gak bayar sepeda gitu pun Gara-gara aku lah kayak, kok masih tulisannya diseru banget Ini kayak harus Yonggyol Hagi Tasi Yonggyol Hagi Terus aku kayak, hah kenapa dasi Yonggyol Hagi ya Ternyata kita udah 132 Oh my God Eh, salam papai? Iya, iya bu Guys, tadi kita habis balik dari cycling Terus habis balik dari restoran itu Kita pulang-pulang Capek banget Terus sempet duduk bentar Terus habis itu kita bawa anak-anak pergi jalan-jalan di Doggy Park Guys Terus yang bagian itu aku gak vlogging Karena kita kayak capek banget Dan kita kayak bener-bener rambutnya kayak udah acak-kadul gitu Terus habis itu udah balik sekarang Jadi aku mau catch you guys updated what we're gonna do Jadi kita bakalan ini guys Bikin, bikin coaster Taraaa Jadi Sissy liat ini dan dia bilang lucu Terus habis itu dia juga katanya mau nyobain Jadi kita bakalan bikin coaster bareng jadi.. 10 sama 3 berarti 30 sama.. Ambil cita Ambil cita Eh bu Ini udah diganti tolong Eh ini tarik bu Mil gak bener gak? 20 kan ya Tadi si Sunny sempet nge-vlog sih Tapi kalo nanti kalian liat di vlognya Sunny Kalian akan tau kejadiannya Jadi kan kita abis kayak Nge-log gitu, kadang aku tanya Sunny kan Kan still Sunny kan tetep kayak orang Korea Gitu ya Lalu aku nanya dia Eh siapa tuh anjing lo begitu Mereka biasa lah suka berantem Terus itu aku nanya Eh ini gimana yang bayarnya Matiinnya, terus dia kayak Oh iya tinggal pencet aja tuh Ada kayak tombol button gitu Kayak gitu kan Terus gak kau percaya sama dia Karena kita dulu ada INFJ kan Masih gak mungkin so-so gitu Terus itu kan emang kayak Kelok gitu kan Oh iya bener ternyata kata Sunny Wah hebat juga Terus kita turun Peringin makan brunch Terus kita kayak Kok gak disuruh bayar-bayar ya Oh aku juga bingung gitu loh Kita pikir otomatis gitu ya Kita pertama di tengah-tengah disuruh pindahin kan Disuruh pindahin si ibu Ibu dateng katanya Takut ketabrak lah aneh banget Padahal jauh banget gitu Terus ibunya udah pergi gitu loh Terus ibunya tuh kayak risih sendiri gitu Iya gue pikir yang punya pemilik depan tau masih Iya 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 Apa? Panik... Terus Terus abis itu Akhirnya kita keluar nih Cipta mau pindahin si sepedanya Terus bunyi alarm kenceng banget Terus gue kelok sendiri Iya gak sih Gak bisa keluar gitu kan Gua kayak panik tuh Panik-panik Habis itu Akhirnya yaudah ya berarti gak bisa Gak bisa dipindahin karena kita mungkin gak bayar gitu ya Terus pas masuk ke dalam Masih gak balik Aku liat aplikasinya terus kok masih ongoing dan udah 120 menit gitu kan eh, to be honest, pas itu ya gue liat aplikasi dan udah liat 100 berapa menitnya gue low key kayak ini tau, apa? penyetingin tau nah terus yang paling gocengnya kita berdua tuh gak ada yang tau harganya berapa, itu yang paling lawak gak sih? kayak, ya aku bilang ke sana, eh kira-kira harganya berapa? sebenernya, peda berapa sih paling goceng? iya eh, gue pikir 4 ribu terus ya paling goceng, setengah kebabelas sama youtube eh, gak apa-apa lah, paling bagus sih 2 jam ceban doang gitu kan begitu nyampe kan si, pas di restoran tuh sempat bilang kan eh, itu ada kupon 4.900 udah kan, 1 jam kan ya berarti 2 jam 10 ribu doang, bener dong? iya, 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 ya gak apalah terus saya tuh udah nyampe di dekat rumahnya si Sunny pak turun, terus kita parkir, langsung itu baru matiin tuh udah 2 jam, udah 2 jam ya, kayaknya 2 jam terus, what? terus kayak, harganya? 22 ribu hmm, investing terus pospeda mahal gitu 40 ribu berdua, kita kayak naik taksi jui ke Seoul ya sakco, balik lagi guys udah pantau sampe sakit-sakit terus kita nyari cafe, ternyata cafe cantiknya tuh ada di samping restoran nih guys, please kita ke sebelah kiri doang, kayak, eh jadi mau yang mana nih? kayak pilihannya cuma di sebelah kiri doang kan iya terus pas pulang oh my god jalan sebelah kanan we're all like, what? semua lagi yang cafe cakepnya baru lagi iya gak tau semua dulu semua baru ya maaf aja ini tuh bentuk tangan gue baru, soalnya gue gak pernah liat ya gitu ngakak banget nih sumpah lip balm cuy Sissy bakalan nyobain skincare aku guys ini bagus banget untuk hormonal acne ini botol kedua aku ya sebelah sini kan sempet berikut, gede banget kan terus ini juga udah makin bagus gitu asal terus aku biasanya langsung masuk ke essence ini juga essence favorit aku tegaknya cuk-cuk kek warnanya kayak pink gitu ya dia ada blueberry black chunkberry galactomyces sama red algae nah tegaknya cuk-cuk kek ini aku udah diracuni sih sama sisanya beli gak ya? beli gak ya? bagus dia kayak ampoule banget ya ini juga oh nah itu cincang juga itu oh so good biasanya kalo aku pake serum aku pake itu bisa itu? banaf yang banaf punya oh i love this aku biasanya suka ini saya ini membantu banget untuk kayak masukin all the skincare yang terus kalo aku lagi maskeran juga aku pakein juga padahal ini kira-kira juga enak sih buat piut mata tau gak sih iya aku pake eye cream terus aku giniin tulis 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 ah 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 cari yang lagi satu bu oke oke selamat tidur ibu selamat tidur selamat pagi guys kita tadi bangun terus habis itu sancek jalan-jalan anak-anak ngajak jalan-jalan mereka terus kita sekarang bakalan minum kopi tapi sebelum itu aku mau kasih lihat kalian coaster kita oh my god the moment of truth oke 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 lu c u lu oke guys lucu banget deketin bu ya satu gagal itu sih kok nggak bisa ini 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 nanti footagenya aku minta dari footage HPnya sih boleh boleh soalnya lebih sparkling kan kita udah lama banget nggak makan marasangko koabaro dan nasi goreng kita bakalan makan sebelum Sisi pulang guys aku aku bakalan n-vlog aku disini tadi aku dadada dan sama Sisi pas kita tadi say bye to each other aku lupa nge-vlog aku senang banget bisa spend time sama Sisi dan juga explore dengan sepedaan bener-bener nostalgia banget guys sepedaan aku kayaknya bakalan coba lagi illegal karena aku jadi tiba-tiba inget banget zaman dulu and I think it's nice to do an outside activities dan juga kayak explore daerah daerah dan mencari dan juga bisa nemuin hidden gem kayak cafe restoran segala macem lewat cycling so ya mungkin kalian bisa lihat aku cycling lagi kedepannya so anyways ya aku bakalan n-vlog aku disini makasih banyak teman-teman yang udah nonton jangan lupa untuk klik like dan subscribe and I'll sub indo by broth3rmax